Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari volume selanjutnya Yaitu Leg Novel Tensei Sitra Slam Data Gang, volume 16 chapter 1 Dan disini kita akan diperlihatkan kemunculan para malaikat pembunuh Yang akan menyerbu labirin dan membunuh Masayuki Honjo Dan langsung saja, tanpa bahasa-bahasa lagi, mari kita mulai Pada saat ini, Rimuru telah merayakan kemenangan dengan mengadakan sebuah pesta yang besar Tapi disamping itu, Rimuru juga telah dihadapkan Ramirez dan para bawahan Rimuru lainnya Yang ingin segera melapor tentang kejadian-kejadian saat perang di labirin Dan pada saat inilah, cerita panjang dimulai Ini adalah kejadian dimana saat Veldorin telah merobohkan labirin Ramirez Dan Veldora telah menghadapi Veldorin Sesaat setelah itu, labirin Ramirez telah didatangi oleh para penyusup Dengan enam sayap putih bersih di punggung dan dengan pakaian putih bersih ditutupi dengan peralatan mitos Yang memancarkan cahaya hitam ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok malaikat Dari hasil penilaian eksistensi poin atau epi yang dilakukan Alpa Malaikat tersebut memiliki epi lebih dari 3 juta Sedangkan lima di belakangnya Masing-masing dari individu itu diperkirakan memiliki 400 hingga 700 epi Dari laporan ini, penyusup yang dirasakan Ramirez sebenarnya adalah Zellario Bawahan utama dari Demon King Veldwey Zellario adalah malikat pembunuh asli dan perwira tinggi yang dikenal sebagai 3 laksamana dari ras Phantom Satu-satunya orang yang dia bawa adalah 5 jenderal Dan semuanya telah memperoleh jumlah mana yang sebanding dengan yang dimiliki para raja iblis Dengan alasan ini, mereka dengan santuinya melewati labirin Treni, Tria, dan Doris meminta izin kepada Ramirez untuk menghadapi orang tersebut Dan Karis juga meminta izin kepada Ramirez untuk ikut membantu Karena orang terkuat di sini saat ini adalah Karis, sang iblis api Ifrit Sebenarnya, Ramirez ingin mencegah mereka Tetapi, karena semangat mereka, Ramirez akhirnya menyutujinya dan menyemangatinya dengan mengatakan Kalau begitu, lakukanlah yang terbaik untuk membunuh musuh Bahkan, jika kau mati, kau masih bisa dipangkitkan Jadi, kerakan segalanya Sementara itu, Barit tak akan melindungi Ramirez Saat ini, Treni telah diperkuat dengan mengubah kekuatan Raja Roh menjadi sesuatu yang sepenuhnya miliknya Tria dan Doris juga telah menyelesaikan identifikasi dengan Maiden of the Wind atau Roh Angin Zelario sepertinya merasakan seseorang yang datang dan itu adalah Treni dan kawan-kawan Orang pertama yang mengambil langkah maju adalah Treni dan mengatakan Sebagai pengganti dari Master Labirin Lady Ramirez Kami telah datang untuk menyambutmu Dan, aku juga tidak ingat Jika diriku pernah mengundang kalian semua Tetapi, bisakah Anda memberitahuku siapa kalian dan kenapa kalian disini? Namaku adalah Zelario Salah satu dari tiga laksamana yang dipercaya oleh Demon King Lord Veltway Tujuan kami adalah membunuh anak laki-laki yang bernama Masayuki Honjo Jika kau menyerahkannya begitu saja Aku akan segera mundur kali ini Treni dan yang lainnya tidak menyutusi hal tersebut Dan, negosiasi cukup sampai disini Dan kemudian, pertempuran pun dimulai Treni melomat ke udara untuk membedik Zelario dari atas Dan melepaskan bila tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya Ini adalah kekuatan yang bisa memotong apapun bahkan dimensi sekalipun Tapi anehnya, Zelario tidak bergerak selangkapun Saat pedang tak terlihat tidak memotong Zelario Tiba-tiba menghilang Lapisan distorsi spasial yang tampak menutupi tubuh Zelario terungkap pada saat itu juga Teknik itu sepertinya adalah Spasial Distortion Defense Field Yang telah dikuasai oleh Zegion Melihat hal itu, Treni sangat terkejut Zelario berkata Kedenerannya, sepertinya ada orang disini yang bisa menggunakan Spasial Distortion Defense Field Dan orang itu Zegion kan Dari pernyataan itu, sudah nampak jelas bahwa Zelario tidak menggunakan kealian sebenarnya Karena tidak mampu menyerangnya, Treni hanya akan berusaha untuk mengulur waktu saja Musuh yang lainnya harus segera dihancurkan Spasial Distortion Defense Field harusnya dapat dihancurkan jika semua orang bergabung untuk meluncurkan serangan bersamaan Sedangkan, lima cenderal yang dibawa Zelario telah terlibat dalam pertempuran sengit Treni tidak mampu menghilangkan kegelisahannya Treni melihat bahwa Zelario sepertinya masih bermain-main Belum lagi fakta bahwa Zelario sebelumnya mengaku sebagai perwira tinggi dari peleton tentara pertama Treni pun mulai berpikir Tujuan pria ini adalah untuk membunuh Masayuki, sang pahlawan terpilih Treni pun bertanya kepada Ramiris Apakah Anda tahu di mana tuan Masayuki berada? Ramiris menjawab Masayuki sekarang berada di wilayah metropolitan yang telah diisolasi secara paksa ke dalam labirin Treni pun menjelaskan siasatnya kepada Ramiris Jika musuh benar-benar ingin membunuh Masayuki Orang-orang yang berlindung mungkin juga akan terlibat Oleh karena itu, Masayuki diberi perintah kepada Ramiris untuk pergi ke lantai 70 Di sana masih ada sisa-sisa tentara kekaisaran yang berada di pihak Masayuki Jadi, jika seorang pembunuh menyerang, mereka seharusnya bisa mengulur waktu Masayuki menuju ke labirin lantai 70 Sedangkan di samping Masayuki, terdapat seorang pemuda bergaya anak pang Dan dia adalah Venom Yang ditugaskan Diablo untuk melindungi Masayuki Apapun yang terjadi Venom tahu bahwa Masayuki lepah Jadi, dia datang untuk menjaganya Karena Masayuki juga memiliki gelang kebangkitan Saat dia mati, dia bisa dihidupkan kembali di tempat yang berbeda di labirin Jadi, Ramiris tidak ragu untuk menggunakannya sebagai umpan Dan pada akhirnya, Masayuki telah sampai di lantai 70 Dan tiba-tiba, Venom merasakan hawa kehadiran seseorang Venom berdiri di depan Masayuki untuk melindunginya Pria itu adalah seorang malaikat pembunuh Dia mengabaikan Venom dan hanya menantap Masayuki dengan jijik Venom berteriak untuk mengaktifkan tendangan balik berputar ke atas Tendangan ini seolah ditarik ke dalam Mengenai sisi kepala musuh Namun, musuh menerima serangan itu begitu saja Seolah-olah, serangan seperti itu tidak berpengaruh sama sekali Malaikat itu berkata Kau hanyalah cacing yang bahkan tidak memahami nilai dari bertahan hidup Kau hanya bergantung kepada ibis jahat yang telah menghalangi kita sejak dahulu kala Aku adalah Tuan Kornu Salah satu dari tiga laksamana Dan pergilah ke neraka Dengan santainya, dia telah membuka telapak tangannya ke arah Venom Dan beberapa saat berikutnya, bom sihir terkompresi dilepaskan dan mengenai Venom dengan kecepatan yang tak terhindarkan Venom berhasil menangkis pelur sihir dengan tangan kirinya Namun, cederanya tetaplah serius Lengan kiri Venom telah menghilang Dan sebuah lubang besar telah terdapat di sisi kiri perutnya Venom mengakui kekuatan musuhnya Dan dengan melihat keadaannya ini, Venom tidak mampu bertarung lagi Masayuki sama sekali tidak tahu mengapa dirinya diburu Dan merasa bertanggung jawab atas terlukahnya Venom Venom pun juga menyadari bahwa musuh telah mengincar Masayuki Dan dia juga tahu rencana yang apa dipikirkan Ramiris Tapi, karena musuh tidak berani menggunakan jenis serangan yang mungkin mengenai Masayuki juga Venom memahami suatu hal yang penting Bahwa, bajingan itu tidak akan membunuh Masayuki karena gelengnya Membunuh Masayuki disini hanya akan menghidupkanmu kembali di tempat yang lain Dengan pemikiran itu, dia mungkin ingin mengeluarkan Masayuki dari labirin sebelum dia berencana melakukan pembunuhannya Kornu di sisi lain mulai merasa gelisah karena pemikirannya sudah diketahui musuh secara menyeluruh Kornu mengenakan pekan hitam dan emas berkeloan yang seperti milik Zellario Itu adalah bahkan mitos tertinggi yang hanya diberikan kepada tiga laksamana Dengan Kornu bersenjata lengkap sebagai lawannya, Venom tidak punya pilihan lain Berbagai cara serangannya tidak lagi berguna Dan dia hanya bisa menunggu kekalahan yang hina Venom sedikit putus asa Tidak ada gunanya melarikan diri Dan jika dia dibustahkan, Masayuki pasti akan dibawa pergi dan dibunuh Bahkan, jika Venom dibangkitkan lagi di labirin setelahnya Venom akan dihabisi oleh Diablo Jika gagal melindunginya Aku akan mati, aku akan mati Pikir Venom dengan air mata yang berlinang Satu-satunya cara yang tersisa bagi Venom adalah membunuh Masayuki sendiri Dan mengirimnya ke tempat yang aman Dan tiba-tiba, dua orang muncul dan ingin melindungi Masayuki Dia adalah Sir Minyut dan Sir Calguiro Mereka mengatakan Venom, biarkan kami mengurus sisanya Dan dengan itu, Minyut mengalihkan pandangannya ke Kornu Dan kemudian, gerakan Kornu menjadi lamban Saat medan gaya yang tak terlihat telah muncul Ini adalah efek dari Unique Skill Suppressor Yang seharusnya telah hilang dari Minyut Tapi, berhasil ia dapatkan kembali Sementara itu, Calguiro juga telah mendapatkan kekuatannya kembali Dan melampui batasannya dan mengamuk Bahkan, tubuh Calguiro mulai berdarah-darah dan bisa saja mati Tapi, Calguiro kini sudah dilengkapi dengan gelang kebangkitan Maka dari itu, hal ini tidak menjadi masalah Karena bantuan dari Minyut dan Calguiro Venom melihat adanya harapan Selain itu, beberapa pria lagi bergegas Dan menawarkan untuk membantu Venom Ketiga pria ini semuanya adalah Overkillers Yang muncul karena minat pribadi Kornu mengatakan Dasar busuk, jangan terbawa suasana Kornu mengadalkan kekuatan serangannya Untuk mencegah Masayuki melarikan diri Dia mulai bergerak untuk melenyapkan musuh satu persatu Namun, betapa mengejutkannya Koordinasi tim darurat ini sangat baik Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Calguiro Memanfaatkan ketidakmampuan Kornu Untuk menggunakan serangan pemusnah masalnya Dan mereka pun berhasil mengulur waktu Venom pun berkata Masayuki, Kak harus keluar dari sini Dan pergilah ke fasilitas penelitian Dan tiba-tiba Bonnie dan Jiu telah tiba Bonnie akan membantu Masayuki untuk melarikan diri Sementara Jiu akan berubah menjadi wujud Masayuki Untuk mengelapui musuh Dan di sisi lain Treni dan kawan-kawan Masih dibuat kesulitan melawan Zellario Sedangkan Venom dan kawan-kawan Juga bukanlah tandingan Kornu Akan tetapi Mereka tetap berjuang habis-habisan gitu Pak Dan tiba-tiba Pasukan mana dari Veldora telah terputus Dan ini adalah saat di mana Veldora telah berhasil didominasi Kaisar Huda Dan tak terduga Kabar buruk berdatangan lagi Dan kini Terdeteksi musuh baru yang telah muncul di permukaan Yang berjumlah dua Dan kini Telah diidentifikasi bahwa mereka juga merupakan malaikat pembunuh atau Serapim Sama seperti Zellario dan Kornu Ramiris pun panik dan terbang berputar-putar saat melihat musuh berdatangan Namun Di saat yang tepat Seorang rekan yang dapat diandalkan terbangun dari evolusinya Dia adalah Gale Sang Lord of Barrier Saat ini Eksistensi poin atau epi dari Lord of Barrier Gale Bernilai lebih dari 2,37 juta Dan itu juga termasuk poin Dari senjata yang telah menjadi tingkat mitos Dengan acuan ini Gale akan bisa setara bertarung dengan malaikat pembunuh tersebut Dan Lord of Jimeric Kumara juga telah terbangun dari tidur evolusinya Saat ini Eksistensi poin atau epi dari Kumara diperkirakan sekitar 1,9 juta Gale dan Kumara akan menghadapi 2 malaikat yang baru saja datang tersebut Dan pertarungan pun dimulai Ramiris mengatakan Ini adalah kemenangan Bagaimanapun Sepertinya kita akan berhasil melalui ini Akan tetapi Masih terlalu dini untuk merasa yakin Siasat Demon King Veltwee masih belum berakhir Dan di sisi lain Di tempat ruang kendali Shinji merasa bahwa ada yang aneh dengan Demon Lord Dino Shinji pun bertanya kepada Dino Apa yang kamu lakukan Sementara itu Dino tidak menjawab Dan seolah-olah akan mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya Dan tiba-tiba Dino mengelurkan tangannya Untuk mencoba menangkap Ramiris Yang kemudian Ditangkap oleh Baretta Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Juga tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton!